Desa Kalianyar, kecamatan kerangkeng Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat adalah desa yang terletak di timur Kabupaten Indramayu. Para petani setiap musim tanam dihiasi pemandangan banjir. Untuk awal tahun 2022 di musim penghujan, para petani di Indramayu was-was dengan persawahan yang tak kunjung surut dari genangan air. Menurut Tariana, salah satu anggota kelompok tanit setempat mengatakan kepada jejak kasus tv.com bahwa meluapnya genangan air tersebut dikarenakan dampak saluran irigasi yang tersumbat dan dibedung secara permanen yang mengakibatkan banjir mencapai ketinggian 50 cm sampai dengan 70 cm. Para petani berharap adanya pembangunan pintu air untuk membuka dan menutup saat drop. Di kelancaran saluran irigasi dan panen berlimpah, Tariana juga mengharapkan ada kerjasama antara Kepala Desa Kalianyar, UPTD Pertanian, dan UPT Pengairan. kata Tariana kepada jejak kasus tv.com. Karena kalau ada turun hujan itu kemungkinan harus terlalu lepet itu dampaknya banjir. Tapi ya sekisaran kalau bisa suruh itu antara 20 hari atau 25 hari lah. Kalau bisa. Kalau nggak bagus itu, Pak. Karena kalau ada atletupan pintu air itu lebih bagus karena untuk menjaga keamanan, keamanan menjaga dampak banjir itu lebih cepat untuk mengendalikan. Dalam artian ketika ada pasang sudut dari air laut itu bisa cepat menutup atau membuatnya. Sementara itu, Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Kerangkeng, Juri, saat di lokasi persawahan yang terdampak banjir mengatakan bahwa dari 11 desa di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, 4 desa yang terdampak banjir dengan ketinggian rata-rata mencapai 50 cm sampai 70 cm. Persawahan yang terdampak banjir antara lain, desa Kali Ajar, desa Kerangkeng, desa Purwajaya, dan desa Singakerta. Dengan adanya banjir tersebut dibutuhkan penanganan serius oleh pihak terkait. Juri menyampaikan kepada para petani dan kepada kelompok tani agar para petani mendaftarkan Asuransi Usaha Tani Tanaman Padi atau AUTP melalui PT. Jasindo. Melompok tani atau pasangan pada hukum B apa uang sengorokan bagian galuknya dibagi rata. Anak yang ngomong korang. Jadi, secara hukum gak boleh, Pak. Dihukum, kena aturan-aturan. Berarti tidak sesuai dengan aturan Anda itu dikenakan. Maka aja sampai ketua melompok tani hal yang lebih kian dan pasang kalian amin merubahnya bahwa kegiatan anak-anak yang siap-siap yang ada tanamannya, banyak bayaran yang setiap akan dihati-hati. Terima kasih, Pak. Bapak-Ibu sekalian untuk kursan banjir, kalau banjirnya banjir yang modelnya simpan lagi simpel pil atau udang dua, tiga hari sampai satu minggu banjir dan kita tidak bisa pergi kapi dengan adanya kegiatan lain. Tapi kalau rob, kita coba. Tony, JKTV Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian